Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adek-adekku sekalian yang dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Tiga tanda mantan benar-benar sudah tidak membutuhkan kita lagi Ya, kalaupun dia berpisah dari orang ketiga Maka dia akan mencari pasangan yang baru Jadi kita masih berharap terus agar mantan kembali Tetapi juga kita harus melihat realita ya Seiring perjalanan waktu Sejauh mana yang bersangkutan Masih ya Memiliki perhatian kepada kita Hal ini penting ya Kenapa demikian? Ya, karena perhatian itu walaupun kecil Itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan Masih memiliki cinta kepada kita Tetapi ketika Perhatian pun sudah tidak ada lagi ya Maka kita butuh Mempersiapkan hati kita lebih kuat Kenapa? Karena bisa jadi Di dalam perjalanannya mantan berpisah Dari orang ketiga Yang telah merebut mantan dari kita ya Tetapi ternyata Setelah berpisah dari orang ketiga Dia tidak pernah kembali kepada kita Dia akan terus mencari dan mencari Seseorang yang baru Yang dalam pemikirannya Mungkin bisa memberikan kebahagiaan bagi dia Nah, jadi ada tiga tanda ya Yang pertama ketika Si mantan ini Sudah tidak pernah lagi Berkomunikasi dengan kita Dalam rentang waktu yang lama Rentang waktu yang lama itu Berapa lama? Mungkin 4-5 tahun lebih Betul-betul tidak pernah Berkomunikasi lagi dengan kita Kalau tidak berkomunikasi Kita ini termasuk orang yang Sulit untuk dihubungi Itu berbeda ya Misal kita hobi Ganti nomor handphone Ya Tidak menggunakan media sosial Itu namanya orang yang sulit Untuk dihubungi Biarpun zaman sudah sangat maju Tetapi kan kita tidak begitu ya Kita punya nomor handphone Yang tidak pernah berubah Sejak bersama dia Hingga hari ini Kita juga Menggunakan berbagai Aplikasi media sosial Sehingga dia Searching namanya saja Akun media sosialnya Sudah keluar semua Artinya apa? Kita ini orang yang sangat mudah Untuk dihubungi Tetapi dalam rentang waktu yang lama Dia tidak pernah Mencoba berkomunikasi Dalam bentuk komunikasi Apapun Ya Kemudian tanda yang kedua Dia tidak pernah mencoba Untuk mencari tahu Apa yang terjadi Dengan kehidupan kita Apa kita bekerja Apa kita menganggur Apa kita sehat Dan seterusnya Ya Kalau kemudian ya Kita punya media sosial Tiba-tiba Ada temannya Yang kita tahu persis Itu temannya Mengajukan pertemanan Dengan kita Ya Atau Misal kita menggunakan Instagram Ya Kan sering Sering tuh ya Posting di stories ya Kemudian Ada temannya mantan Yang kita tahu persis Dia adalah teman Atau sahabatnya Itu Rajin ya Melihat stories Yang kita Posting Maka kita Bolehlah Berharap ya Paling tidak Informasi tentang Kita masih ada Yang kemungkinan Akan menyampaikan Kepada mantan Tetapi ini Betul-betul Tidak ada Tidak ada Satu Orang temannya Pun yang Berteman dengan kita Di media sosial Atau menjadi follower Kita di media sosial Ya selama Rentang waktu Yang juga lama Ya Itu tanda yang kedua Bahwa Mantan Betul-betul Sudah Tidak membutuhkan Kita Dan sudah Tidak peduli Lagi dengan kita Kemudiannya Yang ketiga Ketika Dia terus Berganti-ganti Pasangan Kawin cerai Dan ketika Dia berpisah Dengan pasangannya Dia tidak pernah Mencoba Untuk melakukan Komunikasi Dengan kita Ya Sekedar untuk Minta Nasehat Dan seterusnya Apalagi Kalau bisa curhat Ini tidak pernah Ya Kita Mengikuti Kabar dia Dia berpisah Dari pasangannya Dia bercerai Tiba-tiba Tiga bulan Empat bulan Kemudian Dia sudah Bersama Orang lain Lagi Dan terus Seperti itu Ya Artinya kita Sudah Tidak Masuklah Kedalam Kategori Ya Orang yang Akan dia Pilih Untuk menjadi Pendamping Hidupnya Karena itu Memang Berharap Kepada Manusia Apalagi Dengan Harapan Yang Amat Sangat Besar Itu Ujung-ujungnya Cuman Kecewa Ya Karena itu Berharap Hanya Kepada Allah Karena Hanya Allah Yang Bisa Membuat Keajaiban Di dalam Hidup Kita Dari Orang Tidak Peduli Kepada Kita Menjadi Sangat Peduli Dari Orang Tidak Membutuhkan Kita Menjadi Sangat Butuh Kepada Kita Dari Benci Jadi Cinta Dari Jauh Jadi Dekat Dan Seterusnya Ya Nah Kalau kita Melihat Dalam Perkembangannya Mantan Seperti Itu Maka Yang Harus Diperbaiki Sekarang Adalah Hati Kita Ya Ya Berharap Kepada Mantan Untuk Melirik Kembali Kepada Kita Tentu Amat Sangat Sulit Maka Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Menyandarkan Harapan Kita Kepada Allah Nah Di Dalam Surat Fatir Ayat Yang Ke 15 Ya Kita Diajarkan Ya Ayuhannas Antum Mulfuqa Rok Ilallah Wallahu Hualqani Alhamid Hai Manusia Kamulah Yang butuh Kepada Allah Dan Allah Dialah Yang Maha Kaya Tidak Memerlukan Sesuatu Lagi Maha Terpuji Ya Teruslah Berharap Kepada Allah Ya Karena Orang Yang Selalu Berharap Kepada Allah Akan Mendapatkan Apapun Yang Dia Harapkan Dan Akan Mendapatkan Seluruh Kebaikan Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu Wallahu Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh